Hores, balik lagi bersama gue Abraham Simatupang di channel Bata Custom Oke, untuk hari ini sebenernya gue mau bahas motor yang baru banget jadi Baru banget jadi fresh dari Bata Custom Basisnya Yamaha Scorpio Sebenernya Yamaha Scorpio ini diminta sama ownernya itu digarap berkonsep scrambler Sebenernya motornya tuh gak yang pure scrambler Tapi mau dibikin agak trail tapi dipakainya di perkotaan juga Dan kebetulan sekarang kita udah bersama dengan owner motornya langsung Boleh bro dikenalin? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Irawan Sehat bro Oke jadi waktu itu Irawan montek gue mau garap motor di Batak Asam Sebenernya gak full build sih Jadi awalnya cuman mau repair kenal pot doang ya wan ya? Iya, awalnya gue pengen bikin kenal pot aja sih Jadi karena motornya sebenernya kondisinya tuh udah gak standar Scorpio lu Udah, udah gak standar Cuma pada saat itu bentuknya masih belum sesuai dengan keinginan gue Siap Oke wan, boleh diceritain dulu gimana sih ceritanya si motor dulu nih Kayaknya motor lu waktu itu lu pernah dive sama gue, motornya ada namanya gitu Oh iya ada, jadi motor ini gue namain Wasabi Kenapa tuh? Jadi gini, ini kan motor apa ya, Yamaha motor Jepang lah ya bisa bilang Gue kepikirannya ngasih nama yang berbau Jepang gitu Tadinya itu gue pengen kasih nama Kuro, Kuro itu kalo gak salah kan artinya hitam kan Oke Karena warnanya itu pas pertama gue dapet dominan hitam Oke Nah cuma kok kayaknya kurang serb ya, maksudnya kayak gak ada makna di dalam namanya gitu Kayak udah hitam aja gitu Sampai akhirnya gue ketemu, sebenernya ada suatu produk kebetulan namanya Wasabi juga Nah terus gue inget-inget Wasabi ini kan rasanya pedas, panas kayak gitu kan Oh makanan Biasanya kan ada di sushi gitu kan Iya, iya, iya Nah sensasi panas itu mirip kayak pas gue naik motor ini Loh kenapa tuh? Karena kan kapotnya di atas Oh bener Kapotnya di betis Jadi kenapa motornya si Rawan ini pas baru datang ke motor custom Emang kapotnya di atas banget sih Iya Ya lumayan lah, kaki ye Panas-panas sedikit Dan itu gak ada protektor deh, kalau gak salah Enggak ada, enggak ada Kenapa gak namanya cabai? Tapi kayaknya kurang Jepang ya Kurang Jepang Oh karena Jepangnya ya Iya, jadi kayaknya agak-agak berbola-bola Jepang lah Oke Tapi yang agak nyeleneh juga, jadi kayaknya wasabi cocok gitu Oke Iya Oke, waktu itu gimana ceritanya bisa lo mau ngegarap motor lo di Batacustom gitu Yang tadinya memang motornya udah custom gitu kan Terus lo awalnya juga maunya repair kenapa tanya deh Tapi ujung-ujungnya kayak gak gerap semua gitu Jadi ya bentukannya sebenernya udah custom lah ya Tapi memang dari bentukan itu gue masih pengen gue maksimalin lagi lah Dari apa yang ada di kepala gue gitu Oke Nah, untuk memaksimalkan bentuknya itu gue reset-reset bengkel-bengkel gitu loh Nah, dari beberapa bengkel itu gue cari yang karya-karya sebelumnya tuh gue rasa cocok Sama selera lo? Iya, nah itu sebenernya dari situ Akhirnya gue kontak, udah akhirnya gue bawa ke bengkel Karena gue udah merasa seneng sama karya-karya sebelumnya Oke, oke gitu sih Nah, lo pake motor berapa lama, Wan? Kira-kira pas lo beli terus sampe lo akhirnya nge-build motor ini di Batacustom? Mungkin sekitar setahunan Sempat dipake setahun Jadi kan selama pake itu kayak mulai tau Wah kayaknya ini kurang dimana Salah satu tadi gue nge-opet kan? Kayak gitu-gitu sih Jadi selama setahun itu kayak dikumpulin kira-kira apa yang kurang dari motor ini Terus saya kira jadi poin untuk perbaikan di bengkel gitu Oke, jadi lo list satu-satu gitu ya? Nah denger-denger, lo katanya gak bisa bawa motor kopling gitu, Wan? Iya, betul Betul Jadi sebenernya emang rencana beli motornya memang ada Tapi kemunculan si iklan motor ini tuh lebih dulu ketimbang jadwal yang sudah gue tentukan Nah, siap Nah, jadi oh yaudah motornya ada Terus kebetulan bentukannya udah mengarah ke yang gue suka Harga oke, segala macem Yang dulu juga masih temen Terus, ah yaudah beli dulu aja Dan temen gue juga tau gue gak bisa bawa motor kopling Jadi sekalian buat belajar gitu? Iya, sekalian aja gitu Yang penting ada dulu lagi barengnya Siap Oke gitu Oke Nah, seperti yang gue bilang tadi Sebenernya mas Irawan ini kepengen motornya itu tetap dengan konsep scrambler Tapi dengan perubahan-perubahan yang beliau sudah list dan sudah persiapkan Bagian ini yang mau gue ubah, bagian ini mau gue tambah gitu Jadi, based on apa yang sudah dijelaskan sama beliau Mas Irawan ini adalah tipikal customer yang sudah dipersiapkan segala sesuatunya Apa aja yang mau diubah Dan konsep yang akan diusung di motor customnya beliau Nah, untuk dari konsep sebetulnya gak berubah Banyak ya, Wan ya Tetap scrambler Masih, masih scrambler Tapi warnanya gak cuma hitam Oh iya, pas mau mulai garap motornya kan ada proses desain dulu Nah, setelah dikirim desain pertama dari beta custom ke Mas Irawan Mas Irawan ini merevisi sendiri desainnya Tanpa sebab Saya juga kaget saat itu Nah, tiba-tiba kayak gini aja Mas Brang modelan motor gue nih dari segi warna ya waktu itu ya Iya Diubahnya ya Cuma tampilan stripingnya juga Di list di warna di motornya aja ya Jadi, gue juga kaget sih waktu itu Nah, kayak gini aja Mas Loh, udah direvisi langsung sama yang punya motor Terus ternyata kabar-punya kabar Mas Irawan ini adalah seorang ilustrator Biasanya tuh lu ngilustrasiin apa sih? Kalau yang rutin gue kerjakan sekarang itu komik Dia tayangnya di Instagram gitu Nama komiknya itu para comika Komedian-komedian gitu kan? Iya, tentang stand-up comedy Jadi, komiknya tentang itu Kalau itu yang gue kerjakan utamalah kurang lebih Nah, di luar itu juga ada sih gue nanti yang ilustrasi lain Dan ada juga yang bentuknya gue coba ubah jadi brand Namanya Dropkick Kayak gue tau Jadi, sebenernya gue disini sebenernya diajak sih sama temen gue Jadi, gue punya temen namanya Igi Ini temen mama gue Dan kebetulan kita punya hobi yang sama Sepeda sama motor Terus kita background kurang lebih sama lah Terus atur juga Ya, desainer juga kadang gitu Jadi, kita pengen aplikasikan Gimana kalau kita bikin brand aja gitu Jadi, intinya kita tuh berusaha hadir untuk Men-supply ke dua segmen ini Antara sepeda dan motor Karena kadang kita ngeliat si usernya itu masih sama Jadi, antara orang yang hobi motor kadang juga suka sepeda Suka sepeda juga kadang suka motor Oke, roda dua ya? Roda dua Cakep Cakep Terus, segala sesuatu part yang mau ditambahkan di motornya itu Seperti biasa sih, Timbata Custom melakukan pengecekan Karena motor ini kan motor second Kita melakukan pengecekan apa-apa aja yang kurang Kayak misalkan shutternya Terus, ada bagian kaki-kaki Atau bagian rem-rem yang kurang safe Dan itu, Timbata Custom langsung cek Dan report ke masirawan untuk melakukan follow-up Diganti atau di-repair Nah, sebenernya Lo tipikal orang yang Gue punya motor nih Oke Motor gue nih, maunya yang sesuai gue Atau secara abang buildernya aja deh Lebih ke yang mana Kayaknya dikombinasikan ya Jadi, gue punya visi bentuknya pengen seperti apa Bentuknya, warnanya, partnya seperti apa Tapi untuk detail pengerjaannya kan tentu ada yang lebih ngerti Jadi, sebenernya itu gue serahkan lagi gitu Jadi, gue pengennya seperti ini Tapi ntar detail jadinya seperti apa Tentu gue akan serahkan lagi Baik kayak gimana Oke, jadi cerita dari nge-build si Wasabi ini Timbata Custom sebenernya gak nemuin kesulitan yang Kayaknya sulit banget gitu Enggak sih, sebenernya lebih ke detailnya aja sih Karena ownernya kepengen motornya tuh yang sesuai yang dia pengen banget Enggak ada kesulitan berarti Cuma pengerjaan-pengerjaan detail aja yang sebenernya gue tambahin sih Kayak misalkan, masirawan ini gak minta ditambahin skid plate waktu itu Terus tiba-tiba gue BM aja sih Kayaknya cakep dah dibikinin skid plate gitu Terus, di bagian headlamp ya waktu itu Di atasnya ada covernya gitu, aluminium gitu kan Jadi, supaya ada warna aluminiumnya di motor ini Ada warna raw metalnya Karena motornya kan, skrambler ini sebenernya wajahnya tuh senengnya yang mentah Terus, enggak terlalu yang bersih banget Kayaknya motor juga enggak terlalu bersih-bersih banget ya Pak ya Betul Ya, jadi sering dipakai untuk berpasir, berlumpur gitu kan Berbecek-becek Berbecek-becek Ya, jadi bapak ini sebenernya seneng becek-becek kan Gitu Oke, kita masuk ke bagian yang paling membosankan Yaitu spesifikasi Yamaha Scorpio Berkonsep skrambler Kepunyaan masirawan bernama Wasabi Oke, gue bahas Awal tuh di bagian kaki-kaki dulu ya Jadi di bagian kaki-kaki ini Sebenernya motornya itu datang dengan bentuk sudah custom Dalam arti, bannya udah diganti Kelaknya udah diganti, terus tanknya udah diganti Pokoknya udah skrambler lah Tapi belum sesuai sama yang masirawan pengen Jadi pas gue liat datang Uh, motor kaki-kakinya udah ganteng banget gitu Udah pake Sinko ya Pak ya Udah pake Sinko Jadi kaki-kakinya ini udah skrambler banget Udah skrambler proper Kalo anak-anak sekarang ngomong gitu Oh gitu Jadi kalo yang belum proper itu Sebenernya masih pake yang semi-semi Dual purpose gitu Pak Belum dual purpose banget Nah, ban yang dipake itu Ban keluaran dari Sinko SR241 Untuk bagian depan Ring 19 Dengan lebar 300 Dan yang belakang Ring 18 Lebarnya 3,5 Nah, untuk velgnya juga udah diganti nih Sama masirawan Jadi tim Batacustom sebenernya gak ngerjain kaki-kaki Secara keseluruhan Untuk velgnya udah menggunakan tipe yang jari-jari Tromol depan belakang Pake punyanya original Scorpio Untuk velg Depan belakangnya pake velg aftermarket Berbahan aluminium Ukurannya yang depan itu ring 19 Lebarnya 2,5 inci Untuk yang belakang Ring 18 Lebarnya 3 inci Nah, sebenernya tim Batacustom mengerjakan Kalo di bagian kaki-kaki ya Di motornya masirawan ini Waktu itu masirawan request Rem-remnya nih mau dibikin enak gitu ya Dibikin pakem gitu ya Karena yang sebelumnya dirasa kurang pakem Nah, tim Batacustom mengerjakan pengareman di motornya masirawan ini Merubah di bagian cakram depan Terus di bagian kaliper depan Dan di kaliper belakang Nah, untuk cakram depannya Gue pakein cakram yang model cakram lebar Untuk Yamaha Scorpio Tapi modelnya harus gue tambahin adaptor gitu Ada plantasnya gitu Supaya setelah nanti dipasang kaliper Kan velgnya kan menggunakan tipe yang jari-jari Nah, biasanya kalo ga pake adaptor itu Menggunakan cakram lebar Mentok tuh si kalipernya Dengan bagian si jari-jari Jadi harus agak dikeluarin si cakramnya Supaya tidak mentok Dan untuk kalipernya Depan dan belakang Menggunakan produk master market Bermaret Disin Samurai Depan dan belakang ya Nah, untuk bagian frameworks Untuk bagian frameworks Sebenernya ada mengubah sedikit di bagian belakang Bagian subframe paling ujung Jadi dirasa joknya itu Bentuknya agak kurang pas Tim Batacustom merubah sedikit di bagian subframe paling ujung Supaya nanti setelah dipasang jok Bentuknya jadi pas gitu Plus, Mas Irawan Waktu itu ada request bikin rak belakang Jadi bisa untuk naro tas Bisa buat ngikut barang gitu ya Kayak gitu sih Nah, itu untuk frameworks Dan untuk body worksnya Sebenernya Tim Batacustom lumayan bikin banyak sih Karena ingin merubah tampilan secara keseluruhan dari si Wasabi ini Oke, di bagian body works Tim Batacustom mengerjakan Tanky Spockboard depan dan belakang Side panel kiri-kanan Merubah sedikit di bagian box kaki dan inner fender Back rack Terus ada penambahan di bagian skid plate Dan di bagian cover headlamp yang berbahan aluminium Oke, di bagian aksesoris sebenernya Nggak banyak sih ya Lo request di bagian aksesoris Jadi cuma matas-mantasin motor nih Jadi sebenernya waktu itu stangnya diganti Pake model fatbar Karena stang yang awal itu Masih stang standar yang ukuran 22 mili tuh Nah, stangnya ini agak unik juga Jadi stang model fatbar Tapi trail yang ada stabilizernya gitu di tengah Stabilizernya itu kan ada kayak damper busa gitu ya Kayak pad busa gitu ya Nah, pad busanya itu kita custom ya Pake bahan dasar yang sama dengan bahan dasar jok Berikut pula juga sama dengan bahan hand gripnya Jadi hand grip, terus busa pad di stang Dan jok itu bahan dasarnya sama Terus di bagian lampu sen Stop lamp itu diganti juga oleh tim bater custom Karena dirasa kurang cocok Pake part yang lama Kita ganti baru Terus di bagian Sebenernya di bagian mesin sih Nggak terlalu krusial Tapi biar enak aja gitu Jadi setelah pengecekan yang di awal tadi gue ceritain Motor ini diberesin staternya Di nama stater udah lumayan kemakan Terus dipermajakan Supaya tertera enak Terus di bagian kopling-kopling Dan di bagian performa Di bagian performa ini Kita ubah ke nalpotnya Nalpotnya tetep di atas Yang punya tetep maunya Nalpotnya di atas Nggak, arah ke bawah gitu Gue nggak ngerti Kenapa dia demen banget nalpotnya Kan panas ya Karena kaki gitu Jadi nalpotnya tetep model scrambler ke atas Tapi nalpotnya ini Gue bikin dengan ukuran diameter Yang lebih besar Dan selenser yang berbeda Dari selenser sebelumnya Jadi dibikin lebih Lebih enak menurut gue sih Dan menurut Mas Hirawan gitu Dan motor ini Secara performa Menurut gue oke banget Jadi gue lumayan sering nyobain Nama Scorpio Dan menurut gue Motornya Mas Hirawan ini Nama Scorpio yang lumayan Enak performanya Karena setelah gue liat Ternyata sudah pakai Karburator konvensional Sudah memakai Karburator tipe Scape P28 Jadi enak juga ya motornya Performanya naik gitu Plus kenalpotnya dibikin waktu itu Dihitung dengan diameter yang lebih besar Jadi kenalpotnya itu Lebih lega gitu Ngelarin powernya lebih lega Ya motornya enak banget sih Cocok banget buat Mas Hirawan Yang senang becek-becekan Dan nungkal ugolan Gimana Pak? Pas nyobain motor Impresinya gimana? Yang paling kerasa di gue sih Pertama suaranya ya Suaranya tuh beda Mungkin karena bentuk silencernya Beda dengan sebelumnya Jadi karakternya tuh agak berbeda Ya lebih enak sekarang sih Kalau menurut gue Sama paling pas gue bawa balik Agak sedikit Tapi perlu penyesuaian lagi sih Karena kan kayak stangnya gances segala macem Tapi posturnya aja gitu Cuma sisanya pas udah berapa hari Udah enak lagi sih Udah enak-enak Nah paha lu masih panas sekarang? Nah sekarang udah enggak Udah aman Karena sebelumnya itu Positinya di bawah Melewati paha bawah kan Jadi setiap gue di lampu merah itu Pasti yang turun kaki kiri Karena kalau kaki kanan yang turun Itu biasanya akan Dapet bonus panas-panas gue Oke Jadi yang turun tuh Terlalu yang kiri Sekarang gak masalah Gue mau kiri kanan Suka-suka gue Beneran Lu pernah ngebut gak sih Bawa motornya? Ngebut sih belum ya Karena gini Dia kan bentukan bandingnya dual purpose ya Bukan 100% untuk diaspal gitu Gue agak ngeri Kalau untuk ngebut banget diaspal gitu Paling gue sempet coba di Ada kayak sebuah tanah lapang gitu Di DSD Kayak projectan gitu Tanah yang belum digarap Gue sempet nyoba di situ sih paling Dan Ya gue sih rasa powernya oke sih Cuma kalau untuk dibandingin Gimana-gimana Gue kurang tau Karena gue belum pernah coba Scorpio yang lain sih Tapi so far untuk kebutuhan gue Udah cukup banget sih Buat touring segala macem Udah cukup Powernya cukup ya? Cukup Cukup Oke Buat kalian yang udah penasaran sama si Masabi Kita simak video berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!